Oke, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita Berita semataan ini Akan belajar tentang Asuhan keperawatan yang kanker paru Sebagai lanjutan dari Mata kuliah keperawatan Medical Bedah 1 Baik Yang pertama baru kita Pahami bareng-bareng Bersama Tentang Asuhan keperawatan pada kanker paru Saya yakin semuanya sudah dapat memahami Tentang kanker itu apa Dan bagaimana kanker bisa Menyerang tubuh kita Baik Nah, pada kesempatan ini Kita akan membahas tentang kanker yang ada di paru Kita lihat definisinya terlebih dahulu Kalau Anda pahami Tentang kanker paru Merupakan penyakit Kekanasan yang terjadi pada jaringan paru-baru Kanker Itu adalah jaringan yang ganas Bedakan dengan tumor Kalau tumor itu tidak ganas Tapi sama-sama terdapat penyakit Tapi sama-sama terdapat penjalan Sedangkan pada Kanker itu ganas Artinya Pertumbuhannya Dia sangat cepat Dibandingkan dengan tumor Kanker paru Kanker paru mungkin Ademalitas dari sel-sel yang mengalami Prolaborasi Dalam paru Artinya Sel-sel Di dalam paru Itu mengalami Masalah Tidak normal Dan mengalami pengulangan yang cepat Sehingga Sel-sel muda Itu tumbuh lebih Cepat mengalami pengulangan Sehingga Dia akan Banyak Sehingga membentuk Kanker Untuk epidemiologi Dari Kanker paru Penyebab utama Kematian pada Kasus-kasus kanker Adalah Kanker Paru Kanker paru Berkontribusi Pada 32% Kematian Pada pria Dan 25% Pada wanita Penderita Kanker Artinya 32% Kematian Oleh Kanker Itu Ada di Kanker Paru Jadi Kasus-kasus Kematian Pada Kasus-kasus Kanker Itu 32% Adalah Pada Kanker Paru Sehingga Cukup Banyak Yang perlu kita Ketahui Yang kita Ketahui Bersama Kanker Jadi Kanker Paru Atau Kanker Kanker Tulang Kanker Sealkolon Kanker Kolon Kanker Sartik Kanker Payudara Dan Lain-lain 32% Dari Kematian Yang terjadi Itu Disebabkan oleh Kanker Paru 90% Penderita Kanker Paru Adalah Perokok Aktif Atau Mantan Perokok Jadi 90% Penderita Kanker Paru Itu Adalah Dari Perokok Aktif Atau Mantan Orang Yang Pernah Merokok Jadi Memang Kalau kita Di masyarakat Orang Yang Merokok Sehat Sehat Saja Tetapi Begitu Data Diambil Dari Rumah Sakit Kebanyakan 90% Adalah Orang Yang Perokok Jadi Harus Dipahami Oleh Masyarakat Terkadang Ada Ucapan Bahwa Yang Sakit Itu Belum Tentu Orang Yang Merokok Karena Mereka Tidak Mengetahui Jumlah Penderita Yang Diakibatkan Oleh Rokok Yang Ada Di Rumah Sakit Merokok Satu Perhari Satu Pak Perhari Meningkatkan Dase Panger Baru 10 Kali Lipat Kemudian Merokok 2 Pak Perhari Meningkatkan Resiko 25 Kali Lipat Ini Hasil Dari Reset Artinya Reset Melalui Case Control Jadi Kejadian Pada Orang Dengan Kanker Paru Dilakukan Penelitian Kebanyakan Dari Mereka Mengatakan Bahwa Sehari Bisa Satu Pak Atau Dua Pak Saat Merokok Dari 180 Orang Yang Dikonis Kanker Paru Setiap Tahun 86% Akan Meninggal Dalam Waktu 5 Tahun Sejadi Diagnosa Artinya Setelah Diagnosa Orang Yang Terkena Kanker Paru 5 Tahun Kemudian Akan Meningkat Memang Kebanyakan Orang Yang Terkena Kanker Itu Baru Ketahui Kankernya Sudah Stadium 3 4 Stadium Akhir Kurang Lebih Jika Diambil Gambarnya Pada Pasen Yang Kanker Paru Seperti Ini Oke Kanker Paru Itu Diklasifikasikan Menjadi Dua Yang Pertama Adalah Non Non Small Cell Lung Cancer Kanker Paru Dengan Sel Yang Tidak Kecil Kemudian Small Cell Lung Cancer Artinya Kanker Paru Dengan Sel Kecil Baik Baik Pada NS CLC Terbagi Lagi Menjadi 3 Ada Karsinoma Supamosa Jenis 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 Kanker Paru Paling Umum Hal Ini Berkembang Dalam Cell Yang Menggarisi Saluran Udara Jenis Kanker Sering Dibukan Oleh Rokok Ini Yang Paling Sering Terjadi Pada Kanker Paru Itu Adalah Karsinoma Supamosa Kemudian Ada Adenokarsinoma Jenis Ini Berkembang Dari Cell Yang Memproduksi Lendir Dahak Pada Permukaan Saluran Udara Aero Jenis Kanker Ini Lebih Umum Yang Perlu Anda Ingat Bahwa Adenokarsinoma Sel Berkembang Dari Produksi Lendir Dahak Ada Memukah Saluran Udara Kenapa Memproduksi Dahak Bisa Jadi Karena Terlalu Banyaknya Benda Asing Yang Terhirup Kedalam Paru Sehingga Dia Memluarkannya Dengan Berbanyak Segret Ada Karsinoma Sel Besar Bentuk Sel Kanker Ini Di Bawah Mikroskop Sesuai Namanya Sering Dibu Juga Undifferentiated Karsinoma Jadi Dia Memerlukan Alat Untuk Mengetahui Sel Kankernya Lebih dari 80% Kasus Kanker Paru Merupakan Jenis MS CLC Jadi Dua Berbasanya Dari Jenis Satu Yang Small Sel Langgan Yang SCLC Mesothelomis Mesotheloma Adalah Jari Kanker Yang Menyerang Mesothelium Yaitu Membelan Tipis Yang Melapisi Dada Leura Dan Abdomen Adalah Yang Memisahkan Melapisi Faru Dari Dan Abdomen Terjadi Para Orang Yang Terekspos Dengan Asbest Taksin Seperti Bahan-Bahan Fiber Penyebab Dari Kanker Karsin Kanker Sebagaimana Asap Peropak Adalah Penyebab Kanker Paru Ada Tipe Karsinoma Karena Mengandung Lebih Dari 4000 Z Kimia Dimana 50 Jenis Yang Bersifat Karsinogen Dan Beracun Statik Membelikan Bahwa Sekitar Semua Perus Berada Kanker Paru Adalah Berokok Artinya Ada 50 Jenis Karsinogen Yang Tersimpan Di Paru Yang Bisa Mengakibatkan Terjadinya Kanker Paru Perlu Anda Pahami Bahwa Ada 50 Jenis Sifatnya Karsinogen Di Dalam Rokok Harus Hati-hati Faktor Risiko Kanker Paru Meliputi Laki-laki Karena Tadinya Paling Banyak Berokok Laki-laki Pengguna Tembakau Beropak Putih Kretek Hidup Hidup Dan Lingkungan Asap Tembakau Provokasi Keheran Artinya Orang Tidak Merokok Juga Bisa Terkena Kanker Paru Walaupun Dia Tidak Merokok Makanya Harus Hati-hati Kejala-kejala Yang Muncul Pada Kanker Paru Ada Sesak Nafas Jelas Karena Menyerang Paru Batu Yang Tidak Sembuh Dari 2 Minggu Bisa Jadi Orang Berkata Ini Mikir Jangan Jangan TBC Ternyata Kanker Bunyi Menciut Saat Bernafas Bukan Penderita Asma Terdengar Ciu Tan Pada Saat Bernafas Dan Ini Bukan Asma Tapi Juga Batu Berdarah Tapi Sama Cuma Mungkin Batu Darah Kalau Kanker Paru Lebih Berbau Perubahan Warna Pada Daha Dan Meningkatnya Jumlah Daha Karena Disitu Tumbuh Kanker Sehingga Lendir Dia harus Bersama Mengeluarkan Terus Perubahan Suara Menjadi Serak Atau Suara Kasar Saat Bernafas Kelelahan Kronis Penurunan Berat Badan Secara Drastis Kenapa Penurunan Berat Badan Karena Itu Oksigen Oksigen Yang Disuprakan Ke Seluruh Tubuh Tidak Lancar Badan Pengkap Badan Leher Dan Wajah Kemudian Nyeri Saat Menaik Nafas Dalam Dalam Seseorang Yang Termasuk Golongan Resiko Tinggi Atau GRT Jika Mempunyai Keluhan Nafas Seperti Batu Seseorang Nafas Menyeru Dada Sebaiknya Segera Konsultan Sikes Keseles Paru Karena Dihawatirkan Ini Bukan Batuk Biasa Bukan Sakit Paru Nafas Biasa Jangan Jangan Ada Kankernya Tanda Kejala Kanker Paru Membutuhkan Waktu Bertantun Untuk Badan Dan Seringkali Kajukan Kejala Sakit Pada Umumnya Jadi Kalau Anda Ketahui Ingat Bahwa Kejala Kanker Itu Tidak Langsung Butuh Waktu Sehingga Ketika Pasien Dibetang Ke Rumah Sakit Kejalanya Sudah Banyak Tahapan Perkembangan Kanker Paru Dibedakan Menjadi Dua Yaitu Tahap Kanker Paru Karcinoma Sel Kecil Yaitu Tahap Terbatas Yaitu Kanker Yang Hanya Ditemukan Pada Satu Bagian Paru Saja Dan Pada Jaringan Sekitarnya Jari Wadah Tahap Extensif Yaitu Kanker Yang Ditemukan Pada Jaringan Dada Di Luar Paru Tempat Asalnya Kanker Demukan Pada Organ Tubuh Yang Jauh Jadi Kalau Yang Terbatas Hanya Dari Paru Setelah Extensif Tahap Extensif Ini Bisa Ditemukan Di Paru Atau Kanker Demukan Pada Organ Lain Yang Asal Dari Paru Sedang Sedangkan Kanker Sel Karsin Memampukan Sel Kecil Tahap Tersembunyi Merupakan Tahap Ditemukannya Sel Kanker Pada Dahak Sementer Pasen Di Dalam Sampel Air Saat Blankas Pada Tidak Tidak Ternyat Adanya Tumor Di Paru Stadium 0 Merupakan Tahap Ditemukannya Sel Kanker Hanya Pada Lapisan Paru Dan Tidak Bersifat Invasif Artinya Membahayakan Bait Izin Penderitaan Stadium 1 Merupakan Tahap Kanker Yang Hanya Ditemukan Pada Paru Dan Belum Menyebar Kelenjar Ke Tahap Perinci Ternyat Yang Masih Di Sekitar Paru Stadium 1 Kemudian Stadium 2 Merupakan Tahap Kanker Yang Demukan Paru Dan Genjar Kelenjir Artinya Pada Tahap Di Stadium 2 Ini Yang Non Small Salang Cancer Itu Sudah Mulai Masuk Ke Dalam Kelenjar Kelenjir Kelenjir Penin Paru Stadium 3 Merupakan Kahap Kanker Yang Telah Melukar Kedara Di Sekitarnya Selor Gini Dada Di Apra Mampung Belum Besar Dan Kelenjir 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 Sisi Yang Sama Ataupun Sisi Perlawanan Dari Tumor Tersebut Pada Stadium 4 Merupakan Tahap Kanker Yang Ditebukan Lebih Dari Satu Logus Paru Atau Di Paru Yang Lain Misalkan Kanker Telah Menyebar Juga Kalkan Tubun Lain Misalkan Otak Menjalan Lain Hat Tulang Rata Rata Orang Datang Kerumah Sakit Ketika Stadium Sudah Menyebar Kanker Tidak Tingkatan Stadium Kanker Paru Kalau Anda Ingat Ada Yang Pertama Stadium 1 Pertumbuhan Kanker Paru Masih Terbatas Pada Paru Dan Dibeling Oleh Jaringan Paru Sedangkan Stadium 2 Kanker Menyebar Dekat Penunjar Terang Penik Sudah Siap Masuk Stadium 3 Kanker Terang Menyebar Keluar Paru Tetapi Masih Bisa Diambil Dengan Operasi Mudah Penumpian Pada Stadium 4 B 3 B Kanker Terang Menyebar Keluar Paru Dan Tidak Bisa Diambil Dengan Operasi Budah Stadium 4 Kanker Terang Organ Jaringan Tupi Yang Lain Metastasis Ini Sudah Tidak Bisa Dilakukan Operasi Operasi Sudah Menyebar Kanker Pada Pemeriksa Diagnostik Bila Mana Tidak Dibukan Sensor Kanker Bisa Maka Dibukan Pemeriksa Tambahan X-ray Kemudian Siti Scan Torak Dada Untuk Mendeteksi Metastase Atau Tidak Berangkas Kopi Kemudian Ada Biopsi Jarum Pengambilan Sampai Jaringan Tumor Paru Untuk Diteliti Jenis Tumor 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 Kemudian Ada Bone Scan Pemeriksaan Tulang Mencurigai Adanya Penyebaran Kanker Ketulang Tumor 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 Kemudian Mediastinoskopi Yaitu Kalau Anda Fahami Tentang Mediastinoskopi Dengan ingat Bahwa Pengembalingan Sampai jaringan Getal Getal Pening Untuk Mereteksi Penyebaran Kanker Paru Getal Bening Artinya Pada Mediastinoskopi Mengetahui Apakah Adanya Kanker Yang sudah Masuk Kedalam Gelenjar Getal Bening Kemudian Perasa Darah Yang Tumor Tumor Penata Laksana Yang bisa Diberikat Kepada Pasien Yang pertama Darah Kuratif Mempercaya Pemperpanjang Masa Bebas Penyakit Dan Meningkatkan Angka Harapan Hidup Dengan Harapan Ketika Dilakukan Pengobatan Dia Sudah Masih Ada Harapan Untuk Hidup Lebih Lama Kemudian Bisa Dengan Paliatif Mengurangi Dampak Ganker Yang Nyerimu Muntah Dan Lain Lain Dengan Meningkatkan Kualitas Hidup Selanjutnya Ada Rawat Rumah Hospice Care Pada Kasus Terminal Kasus Yang Sudah Mendekati Akhir Hayat Hidup Pasien Lain Dampak Fisik Yang Terbaik Pada Masin Maupun Keluarga Mempersiapkan Ya Supaya Tidak Dampak Fisik Maupun Psikologis Baik Pada Pasin Ataupun Keurung Harga Kemudian Supportive Menyum Pengobatan Kuratif Variatif Terminal Seperti Pemberian Nutrisi Termasih Dan Obat Antimeksi Antimeksi Penatelaksanaan Yang Pertama Tujuan Sekarang Adalah Penatelaksanaan Yang Pertama Pembeh Dan Beberapa Jenis Pemberian Yang Mungkin Digunakan Untuk Mengobati Dan SC LC Antara Lain Penel Monectomy Seluruh Paru Diangkat Pada Operasi Ini Kemudian Lobectomy Lobus Paru Diangkat Dalam Operasi Ini Ada Sekmetectomy Atau Reseksi Biji Bagian Dari Suatu Lobus Diangkat Dalam Operasi Pemberdahan Dalam Kanker Paru Adalah Tindakan Pengangkatan Jaringan Tumor Dan Kelanjar Ketak Pening Di Tindakan Pemberdahan Biasanya Untuk Kanker Yang Belum Menyebar Hingga Ke Jaringan Lain Artinya Masih Di Itu Belum Menyebar Melalui Ketak Pening Kemudian Pemberdahan Biasanya Hanya Merupakan Salah Satu Tindakan Pengobatan Pada Kasus NSC LC Dan Dibatasi Pada Satu Bagian Paru Hingga Stadium Tindakan Tindakan Pemberdahan Memiliki Angka Gagal Jadi Ada Nilai Gagal Ini Juga Kemudian Penatelasan Yang kedua Radioterapi Radiasi Kadang-kadang Digunakan Sebagai Pengobatan Utama Kanker Paru Ada Orang Yang Tidak Cukup Sehat Untuk Menjalankan Operasi Jadi Kalau Sudah Artinya Memiliki Resik Lebih Tinggi Jika Operasi Dibatikan Radioterapi Pada Kasus Kanker Jadi Melanjut Ada Hasil Dibatikan Untuk Meredakan Gejala Seperti Menyeri Dan Dan Melanjut Untuk Melanjutkan Tanda Gejala Yang Muncul Ketika Berkena Kasus Kanker Kemudian Efek Samping Dari Radiasi Yang Perlu Anda Ketahui Efek Samping Pertama Masalah Pada Kulit Kemudian Pastinya Pemual Muntah Dan Kelahan Kemudian Radiasi Pada Dada Juga Bisa Memang Kerusakan Paru Dan Bernafas Atau Menerah Tetap Pada Efek Samping Kemudian Penantaran Sanaan Yang Ketiga Gemoterapi Ketiga Pada Kemoterapi Ini Menderita Sjlc Terutama Dengan Kemoterapi Tanda Radiasi Karena Tindakan Kemudian Tidak Besar Terhadap Keselamatan Si Pahas Kemoterapi Kemoterapi Primer Biasanya Juga Diberikan Pada Kasus Nsjlc Yang Sudah Permetaskasis Ini Adalah Efek Samping Kemoterapi Yang Perlu Anda Tertahui Ada Mual Muntah Rambut Rontok Di Air Bodo Resmia Banyak Sekali Efek Samping Ditimulkan Dari Kemoterapi Depresi Suntum Tulang Dan Infeksi Bagaimana Cara Mencegah Kanker Hindari Kebiasaan Kuala Hidup Yang Seperti Ini Diet Yang Kurang Baik Kurang Gerak Olahraga Tidur Kemudian Keras Dan Rokok Ada Stres Karena Kerjaan Tugas Kemudian Asuhan Keperawatan Pada Sehat Paru Pada Pengkajian Pernapasan Batuk Dengan Seputum Atau Tidak Disnu Meningkat Dengan Bekerja Peningkatan Framitus Taktil Menunjukkan Ada Konsolidasi Paru Atau Tidak Kerekes Atau Mengi Hemap Dan Juga Muntah Darah Bisa Jadi Aktifitas Juga Perlu Dikaji Kelemahan Sirkulasi Jantung Kemudian Eliminasi Bagaimana Proses Eliminasi Pada Orang Dengan Gangker Paru Makanan Cairan Penurunan Badan Penurunan Entry House Meningkatkan Masuk Cairan EDMI Kemudian Berwasa Dalam Selanjutnya Selanjutnya Integritas Ego Perlu Dikaji Perasaan Takutan Asyik Pemedah Terus Penyakit Yang Berat Nyeri Perlu Diperlukan Dada Tulang Sendi Abdomen Ditanyakan Kemudian Demang Kulit Pucat Dilakukan Pengkaji Diperlukan Pengkaji Seksualitas Kemudian Diagnosa Utama Diagnosa Utama Keperangkatan Marawasan Kanker Adalah Perusakan Pertukaran Gas Kenapa Ya Karena Memang Tempatnya Untuk Pertukaran Gas Sudah Dirusa Oleh Sel Kanker Pengangkatan Cairan Paru Hipo Ventilasi Pembang Kapital Arveoli Kalau Sudah Diangkat Ya Iya Akan Mengalami Gaman Pertukaran Gas Tidak Efektif Perusakan Jalan Nafas Pengangkatan Jumlah Segrade Ya Nyeri Dada Ya Karena Memang Sudah Sejala Tadi Ketika Ada Benda Asing Secara Otomatis Tubuh Kita Berusaha Mengeluarkan Dengan Menggunakan Segrade Kemudian Nyeri Akut Ya Kemudian Dengan Insisi Bedah Trauma Jalan Invasi Kanker Dan Ke Pleura Ada Juga Perubahan Nutrisi Kulau Dari Kebutuhan Mual Muntah Rambut Rontok Kemudian Kurang Pengetahuan Kebutuhan Belajar Mengenai Kondisi Dina Dan Prognosis Prognosis Kaji Pengetahuan Pasien Tentang Kanker Yang Dihalami Tentunya Dengan Bahasa Yang Bisa Diterima Tanpa Harus Menghakimi Atau Melukai Emosional Dari Pasien Ini Adalah Intervensi Dari Diagnosa Pertama Kerusakan Muturan Gas Ditandai Dengan Desenum Perubahan Nilai Aga DA Analisa Gas Darah Arteri Hipoxemia Kemudian Hasil Menurutkan Perbaikan Bebas Kejala Destre Intervensinya Diberikan Ada Assessment 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 Kaji Suara Paru Bagansi Kedalaman Dan Kemudian Penafas Observasi Penggunaan Otot Bantu Nafas Multitar SAO2 Melalui Oximeter Jika Ada Memonitor Hasil Analisa Gas Darah Memonitor Hasil Kadar Elektroni Dan Seterusnya Sampai Dengan Bantu Pasen Lata Nafas Dalam Ini Adalah Asesmen Asesmen Melakukan Pengajian Kemudian Seorang Berawat Ketika Dalam Melakukan Tindakan Juga Harus Berkolaborasi Setelah Kolaborasi Selesai Maka Jangan Lupa Berikan Pendidikan Kesehatan Supaya Supaya Tahu Dengan Pendidikan Kesehatan Paling Tidak Pasen Kanker Bisa Lebih Berhati Hati Ketika Selesai Perawatannya Di Rumah Sakit Apa Yang Harus Dilakukan Ketika Balik Dari Rumah Sakit Berikan Edu Pasir Penel Adil Afin Bersen Jalan Nafas Tetap Harus Asesmen Kemudian Kolaborasi Ada Pendidikan Kesehatan Juga Jangan Lupa Karena Ini Penting Biar Tidak Antekan Ada Yang Terkena Dalam Satu Keluarga Paling Tidak Bisa Memberikan Pendidikan Kesehatan Bahwa Penyebabnya Ini Ini Maka Harus Di Hindari Agar Tidak Ada Yang Terkena Kanker Bisa Bermanfaat Bisa Dipahami Apabila Masih Ada Yang Perlu Dipahami Bisa Kita Lanjutkan Di Diskusi Melalui Aplikasi Dari Nanti Terima kasih Itu Saja Yang Dapat Sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih